untuk pengguna hp android, mungkin sudah tidak aseng lagi dengan istilah game online, jadi para pengguna papa latang mencari game booster yang bisa mengurangi lag disaat bermain game disini gue ada rekomendasi game booster yang bisa kalian coba untuk android non root bun, untuk hasilnya gimana? jangan bilang jelek kalau misalkan belum nonton bun, sekarang siapkan kopi sampai kulup dan udutnya bun oke bun, balik lagi sama mamang ganteng nih, bang ojan tukang cangjut, di video sekarang mbak ojan mau membahas tentang game booster, sebenarnya gimana sih pengaruhnya game booster di android? apakah memang real bisa naikin fps atau cuma ucapan manis di mulut aja bun? i love you sayang sebenarnya menilai tentang game booster yang ada di android, memang kenyataannya ada yang real dan ada juga yang memang menuhin memori aja bun, udah mah memorinya sempit malah dibikin sempit lagi, mending kalau misalkan masih perawan ya sebenarnya untuk pilihan game booster sendiri banyak banget kita temukan di google playstore, ada yang berbayar dan ada juga yang gratis, kalau misalkan yang kredit kayaknya kagak ada bun selain di google playstore, kita juga bisa mencarinya di mbah google, sebuah dukun online yang bisa ngasih apapun yang kita cari, termasuk nomor cangjut janda bun jadi untuk game booster, yang bakalan mbak ojan share adalah sebuah game booster yang bernama game tuner bun mungkin kalau misalkan kalian pengguna hp bang samsul, kayaknya udah gak aneh lagi dengan kata game tuner, bener kan? iya kan? iya gitu meh tereh jadi game tuner ini adalah sebuah game booster yang dirilis oleh brand samsul bun, dan termasuk GLTools versi non rootnya karena keampuhannya mengurangi lag disaat nonton eh main game maksudnya bun, mangapnya plus dikit oke, untuk penjelasan game booster, kayaknya gak perlu dibahas panjang lebar bun, karena mungkin kalian juga pasti tau fungsi utamanya untuk game booster ini bisa kalian gunakan untuk device root dan device non root, dan yang pastinya game booster ini gratis bun untuk linknya silahkan kalian akses aja di kolom deskripsi secara gratis, sudah mbak ojan siapin bun nah karena file ini kan bentuknya jeep, maka kalian harus ekstrak terlebih dahulu tenang aja bun, channel ini mah anti password, semuanya bakalan mbak ojan bagiin secara gratis nah kalau misalkan aplikasinya sudah kalian download, kalian pasang aja seperti kalian memakai baju, memakai celana, cangcut, color, putang, dan masih banyak lagi bun oke, kalau misalkan aplikasinya sudah kalian pasang, selanjutnya buka aja aplikasinya seperti biasa, dan tunggu loadingnya sampai selesai bun nah kalau misalkan sudah selesai, kemudian kalian tekan aja start, dan aktifkan menjadi background utama bun yaitu dengan menggeser ke arah kanan nah kalau misalkan sudah selesai, kalian tekan aja kembali untuk tampilannya kayak gini bun, ini jelas berbeda dengan game tuner yang dulu kita kenal kalau game tuner yang versi lama, itu ada pengaturan resolusi dan fpsnya sedangkan untuk versi game tuner ini, itu gak ada pengaturannya bun oke, untuk fitur yang ada di dalam game tuner ini, yang pertama adalah ghosting bun, bukan bunting ya terus yang keduanya adalah pemilihan game terus yang ketiganya adalah auto boots yang keempatnya adalah power boots dan yang kelimanya adalah notifikasi manager dan untuk di bagian toolsnya, disini ada game tools terus yang keduanya adalah real time jaringan yang ketiganya adalah children locker terus yang keempatnya adalah game protect dan yang terakhir adalah media center nah jadi hanya ini aja fitur yang ada di dalam aplikasi game tuner yang bakalan pak ojan bagiin bun oke, disini ada pengaturan yang sama bun yaitu ghosting dan auto boots nah kalau misalkan ghosting yang di bagian atas, itu hanya bisa kita jalankan secara manual kalau misalkan kalian kagak mau ribet maka kalian bisa aktifkan auto boots sebagai gantinya soalnya kan itu sama aja nah fitur auto boots ini akan berjalan di saat kalian pertama kali membuka game cukup kalian tekan aja boots, nanti bakalan berjalan dengan sendirinya bun nah kalian bisa lakuin cara ini satu kali aja nah kalau misalkan sudah selesai, sekarang kita aktifkan di bagian auto boots kita klik aja enable, kemudian kita klik confirm kemudian kita aktifkan aksesnya bun kita klik bagian aplikasi game tuner dan kita geser ke kanan nah disini kalian pilih game apa aja yang kalian mainin disini ada mobile legend dan bang ojan juga bermain game tank jadi cukup game aja, jangan aplikasi nah selanjutnya ada auto boots dan power boots emang bedanya apa bang? jadi perbedaan dari kedua fitur ini kalau misalkan auto boots itu hanya berfungsi untuk menghapus cache di android jadi penggunaan ram itu lebih dikurangi lagi sedangkan untuk power boots itu lebih tinggi lagi bun itu berfungsi untuk menghapus semua cache, background dan semua aplikasi yang berjalan fungsinya untuk menghemat penggunaan ram dan menurunkan beban cpu bun jadi fitur power boots ini sama seperti modul magisk flush ram di android yang udah di root sekarang kita tekan play dan disini sedang mendeteksi aplikasi yang berjalan bun nah kalau misalkan sudah selesai kita tekan start dan tekan lagi ok nah disini kalian harus mengaktifkan aksesnya bun yaitu dengan menggesernya ke kanan kita geser, kita tekan ok dan si fiturnya bakalan secara otomatis berjalan menghapus semua aplikasi cache dan background yang ada di android dan nanti bakalan muncul notifikasi memori dan cpu yang tersedia bun nah disini 261 mb dan kalau misalkan untuk di bagian fitur notifikasi manager kayaknya gak perlu dijelasin panjang lebar sebenernya sih ini hanya fitur opsional aja bisa kalian aktifkan atau bisa kalian matikan juga sebenernya bang ojan udah pernah menggunakan fitur ini bun notifikasi manager nah setelah bang ojan aktifkan semuanya pas bang ojan main game itu kagak ada yang namanya chat whatsapp kagak ada telepon, kagak ada video call pokoknya semua notifikasi itu di blokir dan setelah bang ojan keluar dari gamenya itu si notifikasi whatsapp murudul bahas indonesianya apa ya pokoknya wah murudul bun jadi untuk di bagian notifikasi manager itu opsional ya bun tapi kalau misalkan menurut pendapat bang ojan lebih baik kalian uncheck list aja di beberapa aplikasi yang menurut kalian penting contohnya adalah aplikasi facebook ataupun aplikasi whatsapp takutnya nih ya di saat kalian bermain game tiba-tiba pacar kalian itu kirim whatsapp dan kalian bermain gamenya itu lama banget bun akhirnya pacar kalian itu marah dan putus kan buah edan putus gara-gara game tuner oke sekarang kita lanjut lagi ke tools disini ada game tools bun jadi fitur game tools ini berfungsi buat mengaktifkan floating bubble atau menampilkan fitur di layar lcd kalau misalkan kalian aktifkan ya fiturnya bakalan muncul kalau misalkan kalian matikan ya fiturnya bakalan hilang yang udah kemantan dan untuk di bagian real time jaringan ini gak terlalu penting bun cuma buat ngecek aplikasi apa aja yang pake jaringan internet ya sisanya gak ada lagi oke next lagi disini ada children locker ya sebenernya sih aplikasi ini mirip seperti pengunci aplikasi ini bukan mirip sih bun tapi ya emang buat kunci aplikasi ini gimana sih soalnya ngejelasinnya nah buat kalian ya emang udah nikah dan udah punya anak ataupun buat kalian yang belum nikah tapi dirumahnya itu piara anak tuyul yang masih gumendol lu tau gumendol kan yaitu anak ayam yang kagak ada bulunya jadi kagak bisa membuka aplikasi sembarangan bun oke next lagi kita pergi ke game protect nah disini kalian aktifkan aja game protectnya disini ada pengurangan ping terus ada baterai saver maksudnya baterai saver ini bukan si android kalian dalam mode baterai ya tapi semua aplikasi itu bakalan sering sering ditutup ataupun di hapus bun dibawahnya ada fitur cooldown yaitu untuk menjaga suhu android dan yang paling bawahnya adalah free fire light fix wah benar-benar ini bun game tuner benar-benar pilih kasih kagak ada game lain coba bun tapi tidak apa-apa bun sekarang kita lanjut lagi ke fitur media center nah di media center ini kagak ada yang penting bun jadi isinya cuma hasil screenshot ataupun hasil recording ya sudah kita buat lewat fitur yang muncul di layar LCD tapi kalau misalkan kita tidak buat screenshot ataupun recording ya folder media center itu kosong cuma ada kenangan yang tertinggal aja bun oke sekarang kita tes aja membuka salah satu game nah kalau misalkan pertama kali kalian membuka itu fitur boosting bakalan aktif itu hanya pertama kalian membuka nah disini juga kalian bisa memindahkan fitur floating bubble yang sudah kalian aktifkan bun mau dipindahkan ke kiri atau mungkin mau dipindahkan ke kanan mau dipindahkan ke atas ataupun ke bawah mau kalian pindahkan ke genteng atau mau kalian kubur juga bisa bun jadi selama kalian bermain game entah kalian lagi ngumpet entah kalian lagi war entah karakter kalian lagi selonjoran lagi tengkurat lagi tenggelam kalian bisa melakukan boosting secara manual lewat fitur floating bubble nah bun misalkan ya kalian keluar dari gamenya terus di android kalian itu banyak banget file sampahnya bun disaat kalian membuka salah satu game nanti di layar lcd itu bakalan ada bajai lewat nah fitur ini hanya bakalan aktif kalau misalkan android kalian itu banyak banget file sampahnya bun dan satu lagi yang bakalan mbak ojan jelasin tentang fitur floating bubble nah fitur floating bubble ini bisa aja kalian aktifkan atau bisa juga kalian matikan lewat quick setting nah kalian geser aja disitu kan ada game tuner nah kalian klik aja ikonnya sampai berubah menjadi ikon gerigi nah kalau misalkan sudah berubah otomatis fitur floating bubble ini bakalan aktif kalian bisa lihat di bagian pojok kiri nah disitu sama mbak ojan pindahkan ke kanan dari beberapa game booster yang pernah mbak ojan coba baru game tuner ini yang bisa bikin nyaman bun dan sampai sekarang masih mbak ojan pake soalnya bener-bener bagus banget bun yang mbak ojan demen ya ada fitur manual boost yang bisa mbak ojan jalanin kapan aja dan meski sudah bang ojan boost game yang sekarang ini bang ojan mainin kagak keluar sama sekali dan kerasa lebih enteng aja gitu bun kalau misalkan nih udah mulai kerasa berat ya tinggal kalian boosting lagi aja tapi kalau misalkan masih tetep berat jangan dipaksa bun biar bang ojan aja yang nanggung kalian gak akan kuat oke semoga aja aplikasi yang bang ojan share ini bisa bermanfaat buat kalian khususnya untuk android yang non root cara settingnya juga gampang dan kalian gak perlu membuka aplikasi game tunernya buat setting ulang cukup kalian langsung aja buka via gamenya so terima kasih sudah nonton sampai habis jangan lupa like dan subscribe nya yang sudah bawa ojan siapin di bawah bawa ojan nya harus pamit soalnya belum ibak sampai ketemu di video selanjutnya bun thank you selamat menikmati selamat menikmati